DPR RI dan Parlemen Norwegia perlu memperkuat dan meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, termasuk terkait sistem demokrasi yang dijalankan masing-masing negara. Ditumui usai menerima delegasi Parlemen Norwegia di Kedunusantara 3 DPR RI Jakarta baru-baru ini. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamza mengatakan, Norwegia merupakan negara yang maju di berbagai sektor, salah satunya sektor teknologi. Kerjasama antar Parlemen Norwegia dan Indonesia perlu ditingkatkan dari segi pendidikan, mengingat Norwegia mempunyai banyak universitas yang unggul di dunia, sehingga masyarakat Indonesia bisa lebih berpeluang melanjutkan pendidikan di Norwegia. Selain itu, sistem demokrasi Norwegia yang baik perlu menjadi komparasi dalam kerjasama bilateral Indonesia dengan Norwegia. Sehingga dapat menjadi partner mereka di dalam membaca dan berkoordinasi, bekerjasama dengan ASEAN. Kami bilang kami tentu juga senang, dan kalau bisa kerjasama antara Parlemen lebih ditingkatkan dari waktu ke waktu, supaya kerjasama dengan pemerintah, dengan bisnis, dan masyarakat juga akan makin lama semakin ditingkatkan. Sementara itu, Ketua Delegasi Parlemen Norwegia, Elin Rodum, mengatakan, Indonesia sangat penting sebagai mitra bagi Norwegia, di mana Norwegia dan Indonesia memiliki hubungan baik di semua sektoral. Norwegia ingin menjalin hubungan kerjasama lebih banyak dengan Indonesia, terutama dari sektor perdagangan dan hubungan antar Parlemen terkait tujuan pembangunan berkelanjutan. It's a key partner within ASEAN, where we have a sektor dialogue partnership, and we want to do more trade with Indonesia, we want to have closer connections between the Parlemen, and I think also we have some common interest. Bondan dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Bondan dan Teguh, TVR Parlemen, dan Teguh, TVR Parlemen, dan Teguh, TVR Parlemen.